Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Selamat pagi semuanya How are you today? Fine ya Baik-baik saja Saya harap semuanya baik-baik saja And before we study Seperti biasanya Sebelum kita belajar Let's pray together Mari kita berdoa bersama-sama Let's pray Bismillahirrohmanirrohim Oke, finish Selesai Mari kita Mulai pelajaran untuk hari ini The material for today Yaitu About asking and giving information Of things be adjective The last meeting Kita telah mempelajari Asking and giving information About people ya Bertanya dan memberikan informasi Tentang Orang Yang the last meeting And for today Yaitu kita Asking and giving information Of things Tentang benda Ya Oke Bertanya Bertanya dan memberi informasi Tentang benda-benda Next Di sini Di sini kalian bisa Buku Open your book ya You can open your book page Unit 5 Ya Di situ Ada gambar Ya We will learn to Kita akan mempelajari As for and give information Related to the qualities Of the things In order to identify To criticize Or price them Ya Meminta dan memberi informasi Yang termasuk ke dalam Kualitas Ya Kualitasnya Ya Kualitas dari benda-benda tersebut Dan mengidentifikasi Juga mengkritik Ya Atau Price them Memuji Ya Memareka Atau Ya You can see Your book ya The picture There is a picture Di situ Bisa kalian buka Yaitu Unit 5 Di sini ada Sentence Ya Ada kalimat This park Is shady Ya Kita di sini akan Menggambarkan Kita akan mencari information Ya Tentang park Ya This park Park itu adalah taman Ya Taman ini Is shady Rindang Taman ini Rindang And the flowers Are colorful Dan bunga-bunganya Warna Warni Ya And the flowers Are colorful Ya Flowersnya itu jamak ya Jadi flowers Ya Tubinya menggunakan Are Colorful Berarti warna Warni I like this park Ya Saya menyukai Taman Ini Ya Some student Ya Ada beberapa Ada satu siswa Di situ Beberapa siswa Yang belajar Dan ada salah satu siswa Yang Menyatakan Kalimat This park Is shady And the flowers Are colorful I like this Ya Kira-kira Studentnya itu adalah Girl ya Perempuan ya Di situ Ya Bisa kalian buka Kalau yang masih bingung Unit 5 Ya Yaitu page Halaman Halaman 99 99 Then you Open again Yaitu Halaman Page 10 Ya Halaman 100 Itu ada buku Kalau kalian Kurang jelas ya Dan kalian bisa Buka buku Kalian ya This park Is shady And the flowers Are colorful I like this park Apa tadi Ya Taman ini Rindang Ya Dan bunga-bunganya Warna-warni Saya menyukai Taman ini I like this park Ya Di situ ada Di situ ada Beberapa Aktivitas ya Ada yang sedang Menulis Ya Studentnya ya Ada yang sedang Membaca Ya Di situ ada yang Sedang Diskusi Discuss Ya Oke Dan dijawab Oleh si Bersatus Nah Di sini ya Ada aktivitas Ada seekor kucing Catnya lagi Sleep Ya Lagi tidurnya I do too Kata salah satu Ini Kata salah satu Studentnya I do too I do too Itu berarti Dia menyatakan Dia setuju Dengan pernyataan Di sini ya Siswa di sini Yang menyatakan This park Is shady And the flowers Are colorful I like this park Ya Ini diucapkan oleh siswa Oleh girl Ya Di sini Girl student Dan Ada Temannya menjawab juga I do too Dia setuju Ya Oke This is a wonderful park Ya Ini adalah Taman yang bagus Wonderful itu bagus sekali ya Maknanya ya This is a wonderful park Ya Selain Flowersnya colorful Dia Juga ada yang menyatakan This is a wonderful park Adalah taman yang bagus sekali Men Ada di sini lagi Look Seorang siswa Menyatakan Look Look itu artinya Lihat Lihat There are butterflies Butterfly itu adalah Kupu-kupu ya Butterflies Dia menjadi jamat Belakangnya Flies ya Dan tubinya Are ya The In semester The first semester Kayaknya sudah Saya jelaskan Penggunaan There is There are ya Ini karena jamat Jadi dia menggunakan There are Dan kupu-kupunya Ada Ada Lebih dari Lebih dari Satu Oke Kalian lihat Dimana kupu-kupunya Ada Oke There are butterflies Look There are butterflies Terus Kemudian Next Ada seseorang Boy student Menyatakan They are pretty They are pretty Mereka Cantik Ya They itu adalah Menyatakan Siapa Girl Gadis Atau Kupu-kupu Kupu-kupu They Mereka Cantik Kenapa Menggunakan They Karena Butterfly Nya adalah Jamak Lebih dari Lebih dari Satu Jadi They are pretty Nah Boy student Di sini Dia Menyatakan State Menyatakan Bahwa Kupu-kupunya Cantik Oke Then next Di jauh Ada seseorang Siswa Menyatakan Di sini Ada kata There are garbage cans There are Garbage itu Sampah Cans itu Kaleng Kaleng sampah Atau kotak Kotak sampah Ada kotak sampah Warnanya Kotak sampahnya Orange and purple Warna ungu There are Kenapa Gunakan Arja Karena Garbage cans Lebih dari Satu Ada dua One Two Orange and Purple Di sini Jadi There are garbage cans Two Two itu juga Ada Kotak-kotak Sampah Juga Diucapkan oleh Salah satu Boy student Di sini We can keep This park clean Kita Can Bisa Keep Menjaga This park Taman ini Clean Berbersih Kita bisa Menjaga Taman ini Bersih Ya Kata Boy student Dijawab pula Dengan Masih tetap Boy student Yang menggunakan Kacamata Di situ Dia menyatakan I like Studying Here Saya Belajar Di sini Saya suka Belajar Di sini The weather Weather itu Cuaca Karena Cuacanya The weather Is nice Bagus It is a beautiful park Itu adalah Taman yang Indah Kalau beautiful Artinya Cantik Tapi Kalau kita Dalam situasi Seperti ini Bukan taman yang cantik Taman yang Indah Supaya enak Kita pahami I like Studying here The weather Is nice It is a beautiful Park Ini Adalah Suatu Conversation Some student Beberapa Siswa Girl Student Ada 3 3 girl Student And 3 boy Students Di sini Mereka ini Pasti sedang Conversation About Tentang apa Oke Percakapannya Tentang apa Yaitu Tentang Park Taman This park Taman ini Taman yang mereka Mereka berada Saat Mereka Bicarakan ini Ya Nah itu berarti Things Kualitas Of Things Di sini Mereka Price Memuji Tentang Taman tersebut Tamannya bersih Selain bersih lagi Apa nak Tamannya di situ Oke Flowers Colorful Bunganya Warna Warna And ada juga Apa Informasi apa Oke There are butterflies Ada kubu-kubu Dan kubu-kubunya Pretty Cantik Ya Dan ada juga Kotak sampah Ya Informasi yang kita Dapatkan dari Taman tersebut Ya Kotak sampah itu Untuk apa Ya Agar Keep this park clean Ya Agar menjaga Taman ini Berbersih Nah Pastinya Kalau tamannya bersih Kalian Like studying Ya Kalian suka Belajar Ya Dan pastinya Cuacanya Dia tidak bau Ya Pasti enak Segar Fresh Ya Weather is nice And It is a beautiful park Ya Kalian Kalau kurang jelas Kalian lihat Di hp kalian Kalian bisa open Your book Ya Page 10 Halaman Page 1000 Ya 1000 100 Ya 99 Chapter 5 Dan open lagi Halaman 100 Ya Oke Bisa kalian pahami Penjelasannya Selain ibu lanjut Ke next Ya Lanjut Materi penjelasan Berikutnya Kalian pahami Di buku kalian Kalau kalian sambil Membuka Ya Memegang buku kalian Ya 100 Ya 100 Oke Next Ya Nah sekarang Disini ada Example lagi Ya Misalkan berikan Example Ya Misalkan berikan Contoh lain Yang pastinya Tidak ada In your book Ya Tidak ada Di buku kalian Listen to Benny Dengarkan ya Dan perhatikan Penjelasannya Listen to Benny Dengarkan Benny He is giving Information Benny itu For example Ya Nama seseorang Ya He is giving Information Dia memberikan Information About Tentang Benda-benda In his house Di rumahnya Kepada Udin Mungkin kalian bisa Buat kalimat sendiri Ya Tentang Things in your house Ya Di rumah Kalian Tapi disini Dia Benda-benda Anggap-gap saja Rumahnya Benny Ya In his house Kepada Temannya yang bernama U Udin Oke Kita bahas Yo Benny This is my house Kata si Benny Ya This is my house Ini adalah rumah saya Ya Say Benny Kata Benny It is small It is small It itu mengacu pada Rumah Ya Karena benda Jadi gunakan It Karena bendanya cuma satu Rumahnya cuma satu Ya It is small Ya Dia kecil Ya Atau rumahnya Kecil I like it Kata Benny I like it Because it is nice Ya Saya menyukainya Karena dia bagus Menurut Benny Ya I like it Because it is nice Ya Saya menyukainya Karena dia bagus Itu Yang menyatakan adalah Si Benny Ya Benny menyatakan rumahnya Small Kecil I like it Because it is nice Walaupun kecil Dia nice Ya Oke The living room Apa living room Nak Living room Itu adalah Ruang tamu The living room Is small Kecil Ya Ruang tamunya Kecil Bisa kalian lihat Ini ada contoh Gambarnya juga Ya Oke The living room Small Oke Kecil It is always clean Dia selalu bersih And comfortable Dan nyaman Ya And comfortable Comfortable Walaupun dia kecil Small Ruang tamunya But Always clean Tetapi Selalu bersih Dan nyaman And The sofa Is big Nih Ken Ya Bisa kalian lihat Look ya Sofanya besar The sofa Is big I'm sorry Maaf The kitchen Is small Ya Maaf Dapurnya Small Kecil Ya Rumahnya kecil Pasti semua bagian-bagian rumah Kecil Ya I'm sorry The kitchen Is small Not comfortable Tidak nyaman Ya For all Us Untuk kita semua Itu Siapa yang menyatakan statement itu Yang memberikan informasi Benny Ya Rumahnya Benny Ya Udin menjawab It's okay It's okay I think It's a very nice kitchen Menurut saya It is a very nice kitchen Itu adalah dapur yang sangat bagus Everything Segala sesuatunya Apa Semgala sesuatunya Is very neat Rapi And well organized Ya Tersusun dengan Bagus Ya Siapa yang memberikan informasi Udin Ya Udin yang menyatakan Ya Informasinya dari Udin It is okay I think it is a very nice kitchen Everything is very neat And well organized Ya Ini Pernyataan si U Udin Oke Menyatakan tentang kitchennya si Benny tadi itu Dan Benny Karena Benny merasa Dapurnya dipuji Ya Dipuji oleh si Benny So Benny menyatakan Thank Thank you Ya Senni mengucapkan kata Terima Terima kah Terima kasih Ya Ini ada Conversation Ya Short conversation Ya Percakapan pendek Pahami lagi ya Oke Saya ulangi lagi ya Nah ya This is my house Ya Ini adalah rumah saya It is small Dia kecil I like it Saya menyukainya It ini menyatakan Rumahnya ya I like it Because it is nice Karena dia bagus Ya The living room Is small Ya Ruang tamunya kecil It is always clean Ya Dia selalu bersih dan nyaman The sofa is big Ya Sofanya besar Paduduknya besar I'm sorry Kata Benny Maaf The kitchen is small Ya Dapurnya kecil Not Convert Not comfortable Ya Tidak Nyaman Untuk kita semua Ya Dan Udin Menyatakan It's okay I think it's a very nice kitchen Everything is very neat Rapi Segala sesuatunya Sangat rapi Dan well organized Tersusun dengan Dengan baik Oke Benny menjawabkan Thank you Ya Karena si Udin sudah Memberikan Statement yang bagus ya Yaitu dapurnya Walaupun Kecil Dia bagus Nah ini adalah Conversation Ya Menyatakan Tentang apa nak Tentang Menyatakan Tentang rumah Ya Menyatakan informasi Tentang rumah Rumahnya siapa yuk Rumahnya Benny atau Udin Ya Rumahnya Benny Karena disini Benny menyatakan This is my house My Itu kan rumah saya Ya Berarti Benny Yang mengucapkan Berarti itu rumahnya Benny Next berikutnya Nah ini Ini ada Pertanyaannya Listen Dengarkan Tadi sudah didengarkan And answer Dan jawab The question Pertanyaan-pertanyaannya Ini for example Contoh ya Pertanyaan-pertanyaan ini Adalah berdasarkan Dari Percakapan ini Tadi Ya Antara Benny Dan Dan Udin Yuk Kita bahas Sama-sama Sama Questionnya Nanti Kita jawab Juga Sama-sama Dan nanti Miss akan Berikan latihan Juga Untuk tugas Nanti ya Oke Kita jawab dulu What do the people Talk about What do the people Talk about What itu apa People itu orang Talk itu Bicarakan About itu Tentang Berarti Tentang apa Atau Orang-orang Membicarakan Tentang apa Ya Apa Eh tadi Membicarakan Tentang apa Ya membicarakan Tentang rumahnya B Benny ya Rumahnya Benny kan Iya Berarti jawabannya About Benny's House Tentang Rumahnya B Benny nih Ya answer Jawabannya di sebelahnya Nah ya About Benny's House Ini ada Bentuk pertanyaan What do the people Talk about Ya Orang-orang tersebut Membicarakan Tentang apa About Benny's House Jawabannya Ya ini Tanda petiknya ya Benny's House Rumahnya Ben Benny Oke next Question number two What does Benny say About his house What does Benny say Say itu katakan Atau ucapkan What apa Apa yang Benny Ucapkan Katakan Tentang rumahnya Apa Yang diucapkan oleh Benny Tentang rumahnya Kita lihat Yang pertama kali This is my house It is small Ya kan Iya Si Benny Menyatakan bahwa Rumahnya adalah Ke Kecil Benny says Benny mengatakan That That itu bahwa It is small It itu menyatakan rumahnya Ya Rumahnya ke Kecil Nah ini answer number two Jawaban Nomor dua Nomor dua Paham ya Next Number three Why Why does Benny like his house Mengapa Kalau bentuk pertanyaan mengapa Jawabannya pasti because Ya Because Karena Mengapa Benny menyukai rumahnya Kita lihat lagi dalam percakapannya Percakapannya This is my house It is small I like it Nah like Yang ditanya tadi Mengapa Benny menyukainya Ya kan Ya berarti jawabannya Because It is nice Because It is nice Mengapa Benny menyukai rumahnya Because Karena Dia bagus It ini rumahnya ya Because It is nice It menyatakan rumahnya bahwa Bagus Oke The answer number three The answer number three Paham? Oke Next Number four Nah kalau bentuk pertanyaannya Menggunakan to be di depan Jawabannya berarti Antara iya Dan ti Tidak Is the living room spacious? Is the living room spacious? Spacious ini adalah Luas Berarti pertanyaannya Apakah Is the living room spacious? Apakah ruang tamunya luas? Luas tidak tadi Ruang tamu The living room is small Semua partnya tadi Kecil kan Berarti jawabannya salah kan Berarti tidak Jawabannya Is the living room spacious? Ya Apakah ruang tamunya luas? Tidak kan? Nah berarti jawabannya No Ya Kenapa gunakan it? Nah it ini kata ganti dari living room Benar kan? Ya It Nah bukan rumah ya Disini ya It ini jawaban dari Karena kata ganti dari living room itu Ruang tamunya It is Kena disini jawabannya Tidak Berarti It is Ya disingkat Ya disingkat It is Kalau tidak disingkat No It is Not Ya Biasa No It Is Spasi Not Ya Kalau yang misuliskan disini Dia digabungkan menjadi No It Isn Isn Itu singkatan dari Is Not Ya Kalau disini disambung Nah ya Tarkah canda petik Belakangnya T Tapi kalau Mau versi yang tidak disambung Berarti is Spasi Not No It is Not Tapi kalau yang disini No It Isn Ya Tidak Dia tidak luas Tidak luas kan anaknya tadi ya Ya small ya Nah Berarti jawabannya no Nah kalau bentuk pertanyaannya To be di depan ini Is Ya Next Number five Is Benny's living room Apakah Ruang Tamunya Benny Always Selalu Clean and Cover Table Selalu Bersih Dan Nyaman Kita lihat lagi Kita simak lagi Percakapannya Tentang ruang tamunya Living room Is Small It is always clean Is Itu menyebutkan ruang tamunya Dalam kalimat ini It is always clean Dia selalu bersih Dan comfortable Comfortable Ya Berarti Ya Benar ya Oke Berarti jawabannya Yes Yes It Karena jawabannya Yes Berarti Yes It Is Kenapa Kenapa Gunakan Is Karena Tantanya Menggunakan Is Jadi jawabannya Menggunakan Is Tidak Tambahkan Not Karena Di sini Depannya Menyatakan Yes Kenapa Yang di atas Jawaban Nomor Empat Kasihkan Not Isn't Isn't This Oke Next Nomor 6 Dokunsi Nomor 6 What does Udin Say Apa yang Udin Katakan Tentang Kitchen Oke Udin Ngomongin Kitchen Tentang Dapurnya Nih Oh Udin Udin Apa sih Oke Udin Mengatakan Dapurnya Apa nak Very nice Kitchen Oke Udin Menyatakan Very nice Kitchen Oke Nabah Sik Apa yang Udin Katakan Apa yang Udin The kitchen Small Di sini Ada sedikit Ralat Dikit Pertanyaannya Di sini Apa yang Udin Katakan Tentang Dapurnya Tadi Kita simak Lagi Udin Menyatakan It is Very nice Kitchen Nah Berarti Kita diralah Dagi di sini Apa yang Udin Katakan Tentang Dapurnya The kitchen Is Very Nice The kitchen Is Very nice Kita lihat Oke The kitchen Is Very nice Atau Sama Sama Juga Menggunakan Atau Jawabannya Bisa Dua Juga Bisa The kitchen Is Very nice Atau Kita Rubah Kalau Mau Yang Diucapkan Sesuai Dengan Percakapan Berarti Itu Dapurnya It is A Very Nice Kit Oke Kitchen Sama 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 Artinya It is A Very Nice Kitchen Kita Lihat It is A Very Nice Kitchen Atau Mau Lebih Lengkapnya Lagi Yang Diucapkan oleh Si Udin Tentang Dapurnya Bisa Juga Kamu Ditambahkan Jawabannya Yaitu Tentang Ditambahkan Juga Selain Menyatakan Very Nice Kitchen Dia Menyatakan Everything Benar-benarnya Is Very Neat Sangat Rapi Dan Well Organized Itulah Yang Diucapkan Si Si Udin Tentang Dapurnya Benny Jawaban Sik And Then The last Question Yang Terakhir Why Does Benny Thank you To Udin Mengapa Benny Mengatakan Terima Kasih Kepada Udin Kita Simak Lagi The Conversation Benny Menyatakan Thank you Udin Menyatakan Thank you Kepada Benny Menyatakan Thank you Kepada Udin Kenapa Karena Udin Sudah Menyatakan Memuji Tentang Dapurnya Yaitu Bagus Ya Because Kalau pertanyaan Y Berarti jawabannya Y Berarti Jawabannya Ada Because Karena Karena He Atau Udin Karena Dia Kita Kasih Nama Saja Tidak Apa Karena Supaya Lebih Jelas Karena Udin Karena Udin Price Price Apa Price Ini Price Ini Memuji Memuji Apa Iya Memuji Rumahnya Tapi Lebih detailnya Disitu Dia Memuji Apa Memuji Dapurnya Oke His Key Kitchen Oke Lebih Itunya Dia Si Udin Memuji Memuji Tentang Keadaan Dapurnya Si Benny Makanya Benny Mengatakan Thank Thank you Disini Ya Because Udin Price Price Tadi Apa Tadi Yang Memuji Yang Membanggakan Memuji Memuji Tentang His Kitchen Dapurnya Nyanya Itu Nyanya Siapa Nyanya Itu Benny Dapurnya Karena Menyatakan Benny Mengucapkan Terima Kasih Oke Gimana Understand Cukup Jelas Ya Disini Misalkan Gak usah Berikan Banyak Penjelasan Banyak Penjelasan Kalau kalian Bingung Cernanya Akan Susah Juga Jadi Walaupun Sedikit Tapi Insyaallah Kalian Kalau Pahami Insyaallah Lebih Jelas Lagi Kalian Pahami Lagi Dari Pertanyaan Yang Pertama Tadi Percakapan Conversation Tentang Taman Tapi Mis Gak Berikan Pertanyaan Gak Berikan Contoh Contoh Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Taman Tapi Mis Berikan Contoh Conversation Perjawapan Percakapan Conversation Tercakapan Antara Benny Sama Udin Yaitu Benny Menyatakan Tentang Rumah Menyatakan Menyatakan Rumah Dan Mis Berikan Contoh Pertanyaan Yang Berhubungan Dengan Percakapan Benny N N Udin Oke Oke Hukum 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 Bila Kalian Ada Beberapa Pertanyaan You Can Bisa Ya Kamu Bisa Call My Handphone Ya Handphone Nomor HP Saya Oke I Hukum 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 And Insyaallah Untuk Tugasnya Miss Akan Berikan Agar Miss Dan Akan Miss Informasikan In Your Group Di Grup WA Kelas Kalian Nanti Oke Sekali Lagi Once Miss Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh